Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman video ini saya cuma sharing hal yang receh aja Ini pendapat saya Anda sangat boleh tidak sepakat Jadi tentang kenapa saya ngerasa Lebih produktif kalau Tanpa sosmed Di hp ya Maksudnya di hp Yaitu sosmed ya Jadi aplikasi kayak Instagram, terus Facebook TikTok atau Youtube Mungkin saya lebih produktif Tanpa 3 ini Tidak hanya 3 ini ya Kalau Youtube, kalau saya menyarankan Anda Uninstall, jadinya nggak nonton video saya dong Tapi itu terserah lah Tapi intinya sosmed secara umum Saya merasa hidup saya lebih produktif Kalau di hp ya Di hp tidak ada aplikasi-aplikasi tersebut Makanya kalau saya Kalau saya lagi mau reset di TikTok Terpaksa saya install dulu Buka lagi Scroll-scroll Kalau udah selesai, uninstall Di Instagram juga sama Bahkan sekarang di Instagram yang login bukan saya Yang login istri saya Jadi kalau saya butuh Nge-promoin sesuatu Atau butuh posting Saya suruh istri saya Karena kalau saya install HP Di install aplikasi-aplikasi ini di hp Saya merasa Buat saya ya Mungkin saya yang kurang bisa mengontrol diri ya Saya merasa Nggak produktif aja Misalnya saya Kadang ya Terkadang ya Terkadang Jatuh ke doom scrolling Doom scrolling itu ya Scroll Eh seru nih Scroll lagi Scroll lagi Bahkan sampai 10 menit 15 menit 30 menit Bahkan kalau lagi Lagi apa ya Lagi gabut banget Walaupun jarangnya Bisa sampai 1 jam 60 menit Aduh dipikir-pikir Daripada doom scrollingnya gitu Mending ngaji gitu Mending tidur mungkin Atau mending baca buku gitu Waduh Makanya Saya sering terjelembab Ke doom scrolling Makanya Kalau aplikasinya ada ya Kalau aplikasinya nggak ada ya Saya nggak bisa buka kan Jadi makanya saya uninstall Di hp saya itu nggak ada instagram Nggak ada tiktok Nggak ada facebook Kalau youtube ada Kalau youtube Nanti teman-teman nggak nonton video saya Balik lagi Kalau itu tetap ada Tapi jujur aja Kalau youtube menurut saya Nggak terlalu doom scrolling ya Kecuali kalau main nonton short Kalau youtube saya biasanya ngecek Youtuber-youtuber Digital marketing yang lain Posting apa sih Nonton Kayak gitu Dan itu lebih ke edukasi sih Buat saya bukan ke entertainment Jadi nggak Kalau youtube saya nggak terjelembab Ke doom scrolling Itu satu Kenapa saya nggak install Aplikasi-aplikasi IG TikTok sama facebook Yang kedua Saya merasa Oke saya butuh Social media nih Untuk refreshing Kalau dulu sih Social media saya pengen Tau teman-teman saya Lagi ngapain Si teman kuliah Teman SMA Teman Teman lama lah Lagi pada ngapain Kalau refresh Oh dia lagi ini Oh seru-seru ngobrol Seru Tapi sekarang kok Makin enggak ya Yang di feed saya itu Yang muncul Ada teman saya Tapi mungkin 50% teman 50% entah Orang entah berantah Yang mungkin saya follow juga Jadi saya tidak merasa Refreshing Dengan buka social media itu Efektif Jadi kalau Aduh saya mau buka Instagram Bahwa refreshing Ternyata nggak juga Ternyata nggak menjadi Saya refresh Malah terjadi Malah jadi Apa ya Jadi Overwhelming sih Dengan informasi-informasi Yang dijijelin Misalkan tentang politik Tentang makroekonomi Tentang Apalah 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 Dan seterusnya Jadi saya tidak merasa Social media refreshing Ini saya Sekali lagi ini saya Yang ketiga Soal kudet Nah kalau kudet gimana kan Kalau kurang update Soal kekinian gimana Yaudah laptop Atau PC aja Saya juga buka Instagram kok Saya juga buka Buka TikTok kok Kalau Apa Kalau di PC atau laptop Saya buka Tapi Saya nggak Nggak terjelembab ke Doomscrolling tadi Yang scrolling terus-menerus Kalau di Instagram TikTok Versi laptop atau PC Karena yang saya buka Biasanya kalau ada info-info Penting Dan nggak Nggak nyaman aja Untuk scroll terus-scroll terus Kalau di laptop PC Nggak nyaman Jadinya Nggak terjelembab ke Doomscrolling Jadi kalau kudet Ya nggak kok bisa Kok bisa juga Buka Dan Dan kalau di HP Di HP itu sedihnya Bukan sedih ya Faktanya Kayak auto-open gitu loh Temen-temen Misalkan lagi Lagi agak sedikit Idol ya Idol tuh ya Nggak ada kerjaan Gabut Misalkan lagi Jemput anak Aduh kecepatan nih Ada sekitar 10 menit Tiba-tiba buka HP Kayak otomatis Nyari aplikasi sosmed aja Nah semenjak saya uninstall Jadinya Oh ngapain ya Oh yaudah Jadinya buka kertas Nulis-nulis Atau misalkan Buka email Atau koordinasi whatsapp Atau koordinasi discord Dan seterusnya Jadinya lebih produktif Nggak auto-open ke Social media itu Jadi ini praktek ini Saya udah lakukan setahunan lah Setahunan saya Defaultnya Nggak ada aplikasi Social media Kecuali kebutuhan-kebutuhan Tertentu ya Misalkan Saya kan juga Content creator ya Misalkan saya butuh Upload reels gitu Oleh langsung di HP saya Atau saya butuh Update story Atau saya butuh Reset produk Di tiktok Atau reset content di tiktok Terpaksa di install dulu Dan kadang Saya uninstallnya Kadang langsung Kadang mungkin 2-3 hari kemudian Yang jadinya saya Terjelebap lagi Kedum scrolling Aduh Gimana teman-teman Merasakan hal yang sama Nggak bahwa Hidup akan lebih Efektif Kalau misalkan Tanpa sosmed Di HP Oke itu aja Tapi kalau uninstall youtube Ah ya terserah sih Kan nonton video saya Bisa di PC juga ya Bisa nonton di PC Atau laptop Kan lebih enak Lebih gede Itu aja Jangan lupa subscribe Video receni Mudah-mudahan ada insightnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton